Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa kebakaran melanda rumah susun petamburan di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari Jumat malam. Kebakaran diduga berasal dari percikan api akibat hubungan arus pendek dari salah satu kamar. Kebakaran di rumah susun petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat ini sempat membuat para penghuni panik dan lari tunggang-langgang untuk menyelamatkan diri. Namun sebagian lagi berusaha memadamkan api secara manual. Sebanyak 10 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api dan baru berhasil memadamkan api. Kebaran api tidak mudah dipadamkan karena banyak sekali barang yang mudah terbakar. Kejadian kebakaran ini menghanguskan 4 kamar rumah susun beserta isinya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu tapi kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran itu terjadi di tengah warga dan penghuni sedang melaksanakan ibadah sholat terawih. Diduga pemicu kebakaran berasal dari kosleting listrik di salah satu kamar husun. Saya pulang-pemicu kebakaran, saya bergerak sebuah soalat, mandi. Ada yang teriak, bahkan kebakaran saya keluar.